Pemirsa pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi jenis pertalat dan solar dalam waktu yang dekat. Pembatasan ini akan didukung penggunaan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI. Lalu bagaimana aturan kebijakan ini dan berikut ulasan Sabrina Hasila. Pemirsa agar tetap bisa membeli BBM bersubsidi, ada beberapa hal yang harus kita siapkan terkait dengan aturan atau kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Apa saja kah itu? Kita siapkan penjelasannya dalam infografis berikut ini. Ya Pemirsa seperti yang diungkapkan, Menko Marves, Luhut Bin Sarpanjaitan. Penggunaan teknologi AI dimaksudkan untuk verifikasi data pendaftaran, kode kris atau QR Code. Alat ini nantinya akan dipasang di nozzle atau alat pengisian BBM. Mengutip pernyataan manajer komunikasi relasi dan CSR Pertamina Ahad Rahedi untuk mendapatkan kode kris, masyarakat atau konsumen harus mendaftar terlebih dahulu dengan menyertakan STNK, KTP, dan foto kendaraan tampak samping dan depan. Dokumen itu kemudian dilampirkan saat mendaftarkan kendaraannya melalui website subsidi tepat.mypertamina.id. Perlu ingat tulisan dalam dokumen harus jelas, tidak rusak, atau kabur. Selain untuk pembatasan pembeliannya, pemanfaatan teknologi AI dalam pembelian BBM subsidi juga dimaksudkan untuk menyawasi agar penyalurannya tepat sasaran. Pengawasan ini nantinya akan mendata siapa saja warga yang berhak dan tidak berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Dengan demikian, penyalahgunaan yang dapat merugikan anggaran negara bisa dicegah. Seperti diungkapkan Luhut Binsar Panjaitan, aturan ini diharapkan mampu menekan anggaran subsidi BBM sampai dengan Rp90 triliun setiap tahunnya, sehingga anggaran tersebut bisa dialihkan untuk program-program pemerintah di sektor lain. Ya, pemirsa, bagi Anda yang sering memakai BBM bersubsidi, segera siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan kendaraan Anda. Sebab seperti yang pernah disampaikan Menteri SDM, Bahri Laha Dalia beberapa waktu lalu, penggunaan teknologi AI ini rencananya akan diberlakukan pada 1 Oktober 2024. Sementara itu, Luhut Binsar Panjaitan memastikan tidak ada kenaikan harga untuk BBM bersubsidi, sehingga kebijakan ini tidak akan mengganggu daya beli masyarakat. Demikian info grafis kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, kita beralih ke informasi selanjutnya.